Oh, menarik. Nah, selanjutnya nih, Rief. Tadi kita sudah bicara terkait dengan benefit, pastilah orang kerja maunya benefit. Kalau nggak ada benefit, orang nggak mau. Iya lah. Selanjutnya, mungkin ini secara teknis, bagaimana proses rekrutmen BPS ini, Rief? Iya. Saya mencari tangan dari teman saya ya, biar real. Pertama, dari kita itu ada tes administrasi. Biasalah administrasi. Siapkan aja CV, ijazah, transkrip, sertifikat Tufel, SKTK. Mungkin kalau sekarang bisa jadi vaksin. Kita nggak tahu. Intinya adalah KTP, KK, hak-hak terkelahiran. Jadi hal seperti itu, kalau mau tes, disiapkan dari sekarang. Baiknya, sudah dalam diskam, dalam bentuk PDF. Nah, akan lebih baik. Pas foto. Nah, kalau pas foto, perhatikan benar syaratnya. Misalnya gini, saya gagal PLN, itu gara-gara pas foto. Foto berlatar belakang, ada tuh, biru. Saya pende, punya pas foto merah. Jadi saya nggak baca lagi bahwa itu harusnya biru. Nah, hal seperti itu si Uderem yang harus disiapkan untuk tes administrasi. Jadi, kelengkapan-kelengkapan sesuaikan dengan aturannya. Misalnya ijazahnya harus terlihat nomornya. Ya, agar terlihat nomornya. Jangan sampai ujung kanannya itu tidak terlihat. Terus, misalnya pas foto harus menggunakan kemeja putih. Janganlah kita yang pakai jas. Terus, pastikan juga kalau tes administratif sesuaikan dengan lowongan dan jurusan. Misalnya yang dibutuhkan teknik geofisika. Nah, misalnya ada jurusan di sebuah fakultas MIPA, peminatannya geofisika. Itu beda, karena teknik. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jangan sampai tertolak gara-gara salah memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan yang kamu punya. Yang dibutuhkan saintis, bukan engineer. Atau yang dibutuhkan engineer, bukan saintis. Jadi, harus sangat diperhatikan yang hal-hal sederhana seperti itu Uderem. Siap, siap. Artinya tes administrasi itu penting banget. Pintu masuk gitu kan. IPK minimal 3 ya. IPK minimal 3. 3,00. Berarti 2,99 nggak bisa ya. IPK minimal 3. Usia maksimal pada saat mendaftar 2,7. Riff, kalau boleh tanya, berarti pas masuk dulu, Riff, menggunakan ijazah S1 atau S2? S1. Oh, oke. Di CV dicantumkan tapi S2 ya? Dicantumkan. Tapi masuk melalui S1. Ya, dan di angkatan saya banyak S2. Banyak, banyak banget malah. Oke, oke. Wow, menarik. Nah, terus yang paling penting tadi itu syarat administrasi memang harus sesuai dengan requirement-nya, begitu ya, persyaratannya. Jangan sampai nggak sesuai, begitu kan. Karena dia, ya ribuan yang masuk pasti udah sistem otomasi lah, begitu kan. Nggak mungkin orang yang ngecek satu-satu, itu kan, pasti secara sistem lah yang ngecek. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, ya pasti akan nggak lolos, begitu ya, Riff? Iya. Menurut saya itu infonya dari HRD waktu kami masuk itu 44 ribu yang daftar. 44 ribu. Akan sangat banyak. Oh, 44 ribu? Ya, 44 ribu. Yang akan diterima? Iya kan tidak diinfokan. Oh, iya, iya, iya. Kemungkinan, kemungkinan. Kisaran berapa? Pada saat saya lulus itu 52. Wow. 52 per 44 ribu. Iya. 44 ribu orang yang daftar. Yang 52. Menjadi 52 orang dari 44 ribu, bagaimana rasanya, Riff? Saya nggak merasa bahwa dari 52, 44 ribu, Riff. Karena bisa jadi 44 ribu tuh, 40 ribunya mungkin engineer, bukan saingan saya. Ah, iya, iya, iya. Cuman maksudnya gini, karena saya jurusannya ilmu komunikasi kan, saya nggak tahu ada lulusan ilmu komunikasi untuk mendapatkan satu posisi ini. Iya, iya. Jadi saingan saya, saya rasa adalah, walaupun mungkin tetap semuanya bersaing kan, cuman saingan saya yang sebenarnya menurut saya adalah dengan sesama lulusan ilmu komunikasi yang isi jabatan ini aja gitu. Tapi yang lainnya itu mungkin persaingannya beda lagi sama para. Seperti itu, Dari. Jadi memang sesuai dengan permintaan, maksudnya kebutuhannya di mana. Tadi kita proses administrasi sudah begitu. Tadi ya secara administrasi harus sesuai persyaratan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya nanti akan masuk email. Jadi perhatikan. Sekarang kan musim banget nih penipuan. Oh, iya, iya, iya. Masuk email. Apalagi Pertamina. Oh, Pertamina gitu kan. Agar mengirimkan, membeli tiket perjalanan, menggunakan agen perjalanan, menggunakan agen travel ini. Itu penipuan. Sudah, nggak ada sama sekali. Pertamina itu email cuman memberi info bahwa kamu ditunggu di sini, jam segini, tangan sini untuk melakukan tes potensi akademik. Jadi kamu tuh berangkat aja, nggak peduli. Kamu berangkatnya jalan kaki, naik sepeda, naik motor. Nggak ada disuruh beli tiket agen perjalanan ini, hotelnya. Nggak ada, kamu tidur di masjid juga tidur di masjid. Intinya Pertamina, mau jam segitu kamu ada untuk tes. Tesnya waktu itu masih ini? Iya, jadi zaman saya itu masih tes potensi akademiknya masih pakai pensil. Belum online ya? Belum. Setelah itu baru di 2017 akhir itu udah online. Udah online, jadi interview-nya pun online. Jadi zaman saya itu habis tes potensi akademik, lulus, habis itu diumumkan. diumumkan, habis itu baru tes potensi akademik, interview. Maaf, Reef. Sebelum berarti kan syarat administrasi, terus tes potensi akademik, terus setelah itu baru tes potensi akademik, interview-nya. Betul. Mungkin, Reef, sebelum itu, kalau misalkan sepengetahuan Arief mungkin ya, dengan BPS yang online yang terbaru, perbedaannya ada di mana, Reef? Perbedaannya hanya offline dan online aja, Udara Reef. Kebetulan junior saya itu masuk pertemunan persis setelah saya. Jadi dia nanya semua hal ke saya. Kagetnya pas tes potensi akademik, dia online. Disitu dia kagetnya, eh gimana ini, Bang? Eh nggak apa-apa, jalanin aja. Kan beda ini doang ya. Bedanya aja. Soalnya sama, maksudnya tipe soalnya sama. PA itu ya, angka, deret, pasangan kata, terus ya. Maksudnya hal-hal yang bisa dibaca di buku potensi akademik. Iya, benar sekali. Nah, habis itu baru interview psikotest ini gitu kan. Jadi, ada psikotest, ada, ya menggambar, warteg, ya. Umum, umum. Tandar, saya standar tes potensi akademik lah ya. Iya, standar ya. Habis itu baru diinterview. Kalau diinterview kan, interview itu, saya nggak ngerti metodenya ya. Pasti pertanyaannya seperti, apakah meja kerja kamu bersih atau berantakan? Apakah kamu lebih senang bekerja dengan tim atau bekerja sendiri? Apakah kamu lebih suka bekerja dalam tekanan atau tanpa tekanan? Hal seperti itu pertanyaan, Undar Rahim. Dan saran saya, untuk menghadapi itu, jujur aja. Jujur aja, seperti berkaca ya. Kalau kita berkaca kan, kita nggak bisa membohongi kaca gitu. Jadi, jujur-jujur aja, kalau memang harus dipoles pakai bedak-bedak dikit, mungkin pakai belas on-belas on dikit buat yang cewek, ya nggak masalah. Maksud saya adalah, boleh jawabannya dipoles, tapi tidak membuat kalian harus menipu diri orang lain. Kalau memang meja kerjamu berantakan, yang bilang berantakan. Saya bilang berantakan. Saya berantakan, Mbak. Apakah kamu menyusun, apakah susunan baju di lemarimu rapi? Saya bilang nggak. Celana sama celana, baju. Nggak, saya nggak. Padahal aktualnya nggak rapi, terus kita bilang rapi begitu. Buat apa? Itu mungkin anak-anak psikologi lebih tahu ya. Mungkin nanti itu akan ada untuk recheck-nya. Apakah benar jawaban yang tadi? Iya, benar sekali. Saya ngerti itu yang pasti adalah, berusaha sejujurnya mungkin aja. Lebih suka bekerja dengan tim atau sendiri? Saya jawab, sendiri saya bilang. Saya bilang saya lebih suka sendiri. Tapi mungkin di risernya mungkin kan? Ya, asal memang pekerjaan itu, saya tidak dapat tim yang bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi, saya lebih senang bekerja bertim, apabila tim saya kompak dan saling memberikan feedback yang baik. Jadi, intinya adalah bicara reason aja. Saya waktu itu seperti itu menjawabnya. Saya nggak tahu bagaimana yang membuat saya lolos waktu itu. Yang penting, saya coba jujur-jujur aja. Apa sifatmu yang tidak baik? Saya bilang saya emosian. Saya cenderung cepat naik darah. Tapi saya tambah ketika melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan tata norma yang berlaku. Saya bilang gitu. Tapi apabila sesuatu itu sifatnya seperti saya, saya nggak suka makan jengkol. Ketika ada orang makan jengkol, saya nggak emosi. Karena bertentangan diri saya. Cuma saya bilang ada orang buang sampah sembarangan, saya cepat emosi. Dan saya bisa berhenti dari motor, ngambil sampah itu, dan memasukkan lagi sampah itu ke mobil orang yang buang sampah di lapu merah. Jadi, hal-hal seperti itu sih. Jadi diri sendiri. Berarti interview HR itu oleh konsultan atau memang orang-orang teman-teman? Konsultan. Interview TP. Saya nggak tahu itu namanya interview TPA. Apakah interview si Kortes? Saya nggak tahu. Yang penting itu setelah TPA, habis kita terus-tertelah segala macam itu interview itu. Setelah itu, kita tes TOEIC. Jadi kan kita melampirkan tes TOEFL itu. Syarat TOEFL itu 475. Saya waktu itu melampirkan ITP. TOEFL saya nggak sampai 500. Saya 495. Kurang lima. Jadi, sementara TPA yang lain itu 510. Waduh, bahasa Inggrisnya kacau. Cuma yaudah, nggak apa-apa. Saya masukin, syaratnya 475 ternyata. 475. Saya lampirkan TOEFL. Ya, habis. Itu kan di administrasi itu. Jadi, wawancara yang tadi itu kita tes TOEIC. tes TOEIC. Tes TOEIC. Itu di lab. Di lab. Saya kebagian waktu itu, karena sumbak sel. Nah, jadi saya itu kebetulan waktu itu lagi ada acara KSE. Aksi menginspirasi itu loh. Ya, acara organisasi ya. acara sebuah organisasi KSE. Jadi, saya ikut di sana. Kebetulan saya lagi di Lampung. Tanggal segitu. Jadi, saya pilih waktu itu. Ada pilihannya Lampung, Palembang, Medan, Jangan. Pas waktu itu saya lagi di Lampung, yaudah saya pilih Lampung. Jadi, waktu itu ada acara KSE itu, organisasi itu. Besoknya saya tes TOEIC. Di Polinella waktu itu. Di Politektik Lampung. Jadi, saya di Lampung. Tes TOEIC. Habis tes TOEIC. Habis itu kita tes kesehatan. Tes kesehatan. itu interview user. Oh, interview user. Interview user di mana, Riff? Di macam-macam. Kita boleh pilih lagi. Jadi, jarang satu tes ke tes lain itu bisa 20 harian. Dua minit. Jadi, akhirnya tes saya interview user itu di Lampung. Karena kebetulan saya ngisi kuliah di Unilang. Jadi, depet. Waktu itu ada teman di Unilang minta ngisi materi terkait penelitian. Jadi, saya berangkatlah ke Unilang. Pas juga. Jadi, ini Lampung terus gitu. Seperti dijodohkan gitu dengan Lampung. Akhirnya, saya interview user di Unilang. Interview user dan jadi HRD dan user. Ada HRD-nya, ada user-nya. Oke, berarti tadi kan ada interview tes potensi akademik pertama, terus ada interview HR, ada interview user. Betul. Jadi, beberapa keadaan itu dipisah antara user dan HRD. Tapi, waktu di saya itu gabung. Karena usernya. Berdua mereka. Sorry, user yang menginterview sekarang, apakah user sekarang? Iya, tapi beliau sudah mutasi. tetap, dia yang akan, pokoknya dia jadi atasan saya selama tiga tahun, beliau mutasi ke Jakarta. Jadi, memang interview user ini memang user yang akan menggunakan kita. betul. Makanya mungkin kenapa karena milih di Lampung, jangan-jangan? Enggak, user yang menginterview saya itu yang di Jakarta dia. jadikan gini, struktur korporat sekretari itu ada di Jakarta. Korporat sekretari itu nanti salah satu posisinya itu yang di area Ulublu. Walaupun reportnya ke GM Ulublu, namun secara putus-putus itu manager saya di Jakarta, Mas Rahim. Jadi, di sini tidak ada manager humas, tidak ada. Jadi, kalau sekarang di site atasan siapa? Ada, senior supervisor namanya. Ada. Senior supervisor. Oh, iya, iya. Jadi, di site itu senior supervisor yang humasnya di bawah senior supervisor supervisor saya. Manager kita di Jakarta, walaupun reportnya kita ke GM Ulublu. Oh, iya. Jadi, ada dua fungsi lah seperti itu ya. Fungsi yang pertama fungsi di site yang pertama dan fungsi kedua fungsi holding ya. Jadi, di satu sisi kita kita ditugaskan di sini untuk reportnya ke GM sebagai supporting di area juga kita supporting peran corporate secretary di pusat. Dan usernya ada di corporate secretary di pusat, begitu ya? Yang waktu interview saya, iya. Oh, paham, paham, nah, tadi interview HR, interview user. Mungkin sedikit tips, Riff, ketika interview HR, gimana? Interview user, gimana? Sebenarnya, di interview HR, itu hampir mirip, Udah Rahim, dengan interview pas yang skotest. Skotest, ya. apakah kekuranganmu? Terus, siapa dirimu? Ceritakan. Pernah nggak kamu dalam posisi sulit yang membuatmu harus memilih antara dua hal yang kamu suka? Gitu-gitulah. Oke. pertanyaannya umum, HR banget, menurut saya, yang kalau kita google, contoh-contoh interview HR, itu ada itu ratanya. Jadi misalnya kayak, sebutkan lima kelebihanmu, ya dari sekarang lah dipikirkan, teman-teman gitu kan, atau sebutkan, sepuluh kekuranganmu. Kita sebutin kan, ini, ini, ini. Kita berhenti kan? Seolah-olah kita nggak punya kekurangan lah. Semutin aja semua kekurangan kita. Tidak rapi, misalnya, kalau saya waktu itu tidak rapi, emosian, terburu-buru, lalai, sering lupa, gitu-gitulah sebut-sebut sering. Ini adalah, you know yourself, bahwa yang tahu dirimu itu adalah kamu, kamu harus tahu betul dirimu. Kalau kamu udah tahu dirimu, ya kamu akan lebih mudah mengetahui berhubungan dengan orang lain. Jadi, intinya waktu interview HR, pas user mulai ke hal-hal teknis, misalnya kayak, saya masih ingat banget waktu itu, saya ditanya sama interview user, apa kelebihanmu? Dia bilang gitu. Saya udah sebutin beberapa kelebihan yang saya kayak berani, yang terus saya speak up, public speaking saya bagus, saya bilang gitu. Saya baik. Yang hal-hal sebenarnya saya udah sebutkan. Terus dibilang, apa lagi? Apa lagi? Terus saya bilang, saya S2. Saya bilang gitu. saya melundar gitu. Gak melundar sih, cuma waktu itu. Memang apa salahnya ngomong S2? Nah, gini, jadi dibilang, terus kalau kamu S2, kenapa? kata user. Kenapa kamu S2? Di Pertamina gak ngaruh mas, mau S2, S3, yang penting, ini tes kamu, fresh graduate, user saya. Terus saya bilang, saya menganggap S2 sebagai kelebihan saya, bu, karena, saya bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang saya kerjakan secara akademis. karena saya sebelumnya sebagai dosen, jadi saya selama ini bicara teori, dan saya jamin saya bisa melaksanakan secara praktik. Saya bilang gitu, darahin, jadi seolah-olah oke kan. Ternyata memang benar gitu, bahwa, ternyata selama ini teori itu, kita terapkan benar teori itu, ya sesuai gitu, sesuai, gak bohong, teori-teori sosial itu gak bohong. Selama ini saya cuman ngajar di kelas, menjelaskan tentang teori misalnya, difusi inovasi, saya menjelaskan tentang teori sosial eksperimen, dan lain-lain itu, ternyata benar gitu. Ternyata, saya pede aja menjawab, kenapa saya sebut sebagai kelebihan saya, ya saya jawab tadi, bahwa, saya bertanggungjawab secara akademis gitu, pekerjaan saya. Barulah ditanya, misalnya. Eh, sorry, itu berarti masih interview ARD ya? User, user kan udah, kayak, oh ya, kalau HR tadi itu ya, yang apa, yang standar-standar lah, begitu kan ya. Standar-standar. Nah, bisa jadi nanti tiba-tiba dia bilang gini, in English, please. Jadi, lagi interview nih, lagi jelasin enak, in English, please, ya kamu harus cepat switch, tidak perlu ragu gitu, karena yang menyuruh, yang akan mendengarkan ini adalah orang Indonesia yang, orang Indonesia yang bisa berbisa Inggris, bukan Inggris. Jadi, ya sudah gitu, kalau dia mengerti, kita mengerti, kita berusaha membuat mereka mengerti aja. Komunikasikan tentang persepsi aja. Jadi ya, gunakan bahasa-bahasa Inggris standar untuk menjelaskan. Jadi tidak perlu pilih bahasa. Jadi yang penting saling, ya saling paham aja gitu kan, lawan bicara kita paham apa yang kita bicarakan, gitu juga sebaliknya gitu ya. Iya, jadi, ya sih di sana. dan, kalau untuk user, persiapkan ya hal-hal yang sifatnya pekerjaanmu nanti. Ada teman saya cerita bahwa dia, engineer kan, dia perlu menurunkan rumus. Jadi beneran dikasih kertas, dan perlu pen untuk menurunkan rumus. Jadi, jadi kalau user itu kan kita nggak tahu pola pikirnya gimana benar-benar. Iya, bisa jadi dia iseng. Coba setarakan kimia gitu kan, setarakan ini. Wah, hal-hal sederhana mungkin pas di depan user itu tahan udah. Iya, benar ya. Kalau saya waktu itu ditanya tentang perbaikan citra, bagaimana memperbaiki citra, ada teman, ya citra saya bilang. terlepas si user paham atau tidak, kalian harus menjabarkan ya sepengetahuan yang kita miliki, dan jangan seolah-olah menggurui. ini menjadi pelajaran juga setelah saya disini banyak cerita gitu kan, bapak-bapak menajar, VP itu cerita. Saya dulu ada anak bagus, tapi etitudenya buruk. Jadi, misalnya ditanya, kamu tahu ini? Oh, tahu Pak. Loh, Bapak nggak pernah baca buku ini ya? Jadi, menurut buku ini Pak, tadi yang Bapak tanyakan tadi itu nggak sesuai sebenarnya Pak. jadi ada juga yang, nah ini Pak, mohon maaf Pak, sepertinya pertanyaan Bapak tidak tepat. Saya nanya, apa saya yang dibilang nggak tepat? Jadi, intinya adalah pada saat interview itu kita berada agak di bawah aja, menjabarkan dengan baik dan sesuai pengetahuan kita. Yang namanya tes pekerjaan, nggak lolos ya itu resiko. Lolos, tidak perlu tidak perlu kita merasa bahwa gimana ya, kita udah paling jago aja. Misalnya lulusan tercepat, terbaik, IPK, belum tentu lolos bagi user ya. User itu udah bicara like or dislike. Nah, ya Riff. Mungkin itu juga ya Riff, yang menurut gue yang ngerasa kayak sekarang, ya user itu sebenarnya nggak hanya kompetensi aja gitu kan, kompeten apa nggak gitu kan, tapi juga karena nantinya user itu orang yang akan bekerja dengan kita gitu kan, ya kita akan bekerja dengan dia gitu, jadi ya sesederhana kita mau kerja sama dengan orang lain ya, pasti cocok nggak cocok ya Riff. Betul, cocok nggak cocoknya, jadi dia yang bayangkan, ini orang akan kerja di bawah gue nih. Orang akan kerja sama gue. Ini orang bisa jadi akan satu mobil dengan gue. Ini orang bisa jadi akan rapat terus sama gue. Mencari yang nyaman gitu. Jadi bisa jadi juga gitu kan, kita paksakan mencocok-cocokkan diri pas saat interview, ternyata pas kenyataannya berbeda gitu, wah itu kerjaan pasti nggak akan nggak enak ya. Kalau dipaksakan mencocok-cocokkan, Jim, bisa jadi nggak ini juga apa. Iya. Diterima juga. Iya, nggak diterima juga gitu kan. Terlalu cocok, terlalu, kayaknya terlalu ngikut. Saya misalkan penurut, begitu kan. Betul, berarti apa adanya aja, kalau memang tipe mau penurut, ya nggak masalah. Tipe kita adalah orang yang siap bos, yaudah, jadi siapa tahu nih, bos gue adalah tipe yang maunya siap bos. Iya. Tapi kita paksakan kita siap bos, sementara tipikal kita bukan yang seperti itu. Ketika pekerjaan, wah itu pasti akan ya banyak yang nggak beres gitu kan. Iya. Kita kerja juga nggak nyaman gitu kan. Pasti, pasti banget tuh. Siap, siap. Nah, setelah interview user, apa lagi tadi? Habis interview user, baru kita med check. Oh, oke. Ini kita check out. Nah, ini, ini med check paling, paling, paling beda yang pernah saya rasakan. Bedanya di mana deh? Jadi, kalau selama ini med check kan, kita urin, darah. Iya. Ini, faces. Ini, nah, ini saya med check di Lampung lagi udah, Rahim. Oh, iya, iya. Jadi, saya med check di Lampung, di rumah sakit Pertamina Bintang Amin. Jadi, rumah sakit Pertamina yang terdekat waktu itu, saya di Lampung. Saya pilih Lampung. Kenapa? Karena waktu itu, ada saudara saya di Lampung yang lagi ada acara hajatan. Oh, oke. Nah, kenapa ya? Seperti, seperti di desain, Lampung aja deh. Lampung aja gitu ya. Sampai akhirnya bekerja beneran di Lampung. Di Lampung. Saya di Pertamina Bintang Amin, itu kita, yang med check, 9 orang. Kayaknya 9 orang. 9 orang. Jurusannya berbagai macam tuh, ada yang. Nah, itu, ini semua bawa faces kan. Jadi, ada salah satu, ada orang yang facesnya merah gitu kan. Jadi, itu dipanjar di depan aja. Jadi, datang taruh, datang taruh kan. Jadi, faces merah. Dibilang, ini kenapa? Saya memang buah naga. Itu, wah, itu ngakak. Jadi, sangat unik lah. Waktu itu kita. Jadi, di situ saya merasa, wah, ini beneran, kesehatan ceknya bener-beneran ngeri itu, gigi. Iya. Gigi, lebih, nih, gigi itu, jangan ada yang bolong. Oh, gitu. Dicabut. Jadi, saya, gak tau nih ya, waktu itu saya, waktu saya tes polisi, soalnya kayak gitu. Iya, benar. Baik dicabut, dibanding ada yang bolong. Waktu itu cabut gigi satu, memang udah lama sebelumnya, karena memang ada yang bolong. Gigi, mata, telinga, minus gak apa-apa. Gak ada masalah. Minus, plus gak apa-apa. telinga, mata, tenggorokan semua, USG. Terus lari, lari, semenit lari, terus lukur jantung. Seperti itulah udah rahim. Terus paru, paru-paru. Berarti memang medical checkupnya keseluruhan ya? Iya, full. Full ya, full semuanya. Nah, terus, ya kalau untuk med check, ya pastinya ya fisik ya harus dijaga lah gitu kan, supaya tetap prima lah ketika med check gitu kan. Ya mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin yang perokok, ya akan ketahuan gitu ya. Mungkin penyakit-penyakit. Tapi pegawai pertamina yang rokok banyak juga. Banyak juga gitu kan. Jadi mungkin sepertinya ada, kalau di polisi mungkin gak boleh, gak masalah. Minus itu gak masalah. Mungkin minusnya tergantung. Ada penilaian tersendiri lah. Terus ya, ya penilaian med check lah teman-teman. Tahulah nanti disuruh buka baju, buka celana dan lain. Oh iya.